Dua kurir narkoba diringkos oleh aparat gabungan dari Polres Bengkalis, Poldario, dan Biacu, Kaya Bengkalis. Keduanya kedapatan membawa narkotika jenis sabu, seberat 19 kg, dan 19 bungkusan berisi 500 pil ekstasi. Rencananya, narkotika tersebut akan dibawa ke Malaysia via laut. Digabarkan, pendistribusan narkoba ini dilakukan oleh seorang narapidana di Lapas, Bengkalis. Untuk informasi lebih lengkapnya, sudah ada jurnalistribut pekan baru, Rizky Armanda, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat siang, Rizky. Iya, selamat siang, Rizky. Rizky, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penangkapan dari kedua kurir tersebut? Iya, baik. Dapat saya laporkan aparat gabungan dari Poldario bersama Polres Bengkalis dan juga Biacukai berhasil menangkap dua orang kurir narkotika jenis sabu dan ekstasi pada Sabtu 19 Juni 2021 lalu. Penangkapan dilakukan di jalan lintas di Kabupaten Bengkalis. Ada pun dua tersangka yang diamankan yakni berinisial R dan juga AM. Keduanya kedapatan menguasai narkotika jenis sabu sebanyak 19 kg dan juga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 19 bungkus yang jumlahnya setelah dihitung mencapai 500 butir. Barang haram ini dipasok dari negeri jiran Malaysia dibawa dengan perahu yang biasa juga disebut becak laut dari Malaysia dibawa ke perairan Kabupaten Bengkalis. Kemudian kedua tersangka kurir ini menjemput dengan menggunakan sepeda motor dan rencananya akan dibawa ke Kota Pekanbaru. Setelah sampai di Kota Pekanbaru, barang haram ini selanjutnya akan diterimakan lagi kepada kurir yang lain untuk kemudian dibawa ke daerah Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Begitu rekan sisa. Oke, jadi ini narkobanya berasal dari Malaysia yang dibawa menuju ke Pekanbaru ya Rizky ya? Iya, betul. Rizky, berdasarkan pengakuan tersangka, mereka diupah berapa untuk membawa narkoba ini? Iya, untuk membawa narkotika jenis tabu sebanyak 19 kg dan juga ekstasi 500 butir ini, kedua kurir narkotika ini diupah dengan nominal 10 juta rupiah untuk per kilogramnya, atau minimal 150 juta rupiah. Kedua tersangka mengaku baru menerima uang muka senilai 5 juta rupiah. Dan untuk diketahui bahwa mereka ini sebelumnya pada bulan Mei juga sudah berhasil memasukkan narkotika dari Bengkalis ke Pekanbaru sebanyak 5 kg. Begitu rekan sisa. Lalu apakah benar ada keterlibatan oknum narapidana lapas Bengkalis terkait dengan pendistribusi narkoba ini, Rizky? Iya, sebagaimana disampaikan oleh Kapol Daryaw, Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi pada konferensi pers kemarin, memang benar bahwa ada indikasi kedua kurir ini dikendalikan oleh salah seorang narapidana yang berada di Lapas Bengkalis. Terkait hal ini juga polisi masih melakukan pengusutan dan pendalaman lebih lanjut. Lalu seperti apa sikap dari Kapol Daryaw terhadap hal ini? Iya, Kapol Daryaw dalam pernyataannya mengatakan bahwa pemberantasan terhadap narkotika sendiri tidak boleh kendur, apalagi para bandar ini tampaknya semakin masif untuk memasukkan narkotika ke Provinsi Daryaw untuk kemudian didistribusikan ke daerah-daerah lain. Dan Agung menyatakan pemberantasan akan terus dilakukan tanpa pandang bulu. Ya, Tribunas, kami akan menampilkan penyataan dari Kapol Daryaw, Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi terkait dengan kasus narkobain. Supaya penangkapan di Jalan Lintas Bengkalis, Kecamatan Bantan, bersama dengan rekan-rekan Bia Jukeng, kita sudah melakukan pendalaman dari informasi awal yang kita tahu bahwa 19 kilogram sabu-sabu yang ada di depan sini dan di sini ada 500 butir ekstasi yang ada di sebelah kiri saya ini, ini adalah pesanan dari bandar di Lugulinggo. Yang kemudian kita tahu dan kita lakukan pendalaman, yang mana pesanan ini kemudian berjalan ke Pekanbaru, Pekanbaru kemudian menyiapkan bicak lautnya untuk menyeberangkan barang-barang haram ini dari seberang. Dan kemudian kita menemukan dan mendapatkan informasi bahwa barang-barang ini, 19 kilogram dan 500 butir ekstasi ini dibawa oleh bicak laut dan kemudian rencananya akan dibawa ke Pekanbaru dengan menggunakan motor yang ada di sebelah sini, BM6590. Kap saudara R dan saudara AM ada di sebelah saya ini, dan mereka untuk membawa 19 kilo ini, sebelumnya dia juga sudah berhasil membawa 5 kilo pada bulan Mei, bulan yang lalu. Kita paham, mereka kemudian membiayai semua operasional ini, yang kemudian menjadikan para kurir ini kemudian mengikut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!